Intro Di Reskrimum dan Humas, Polda Bali menggelar konferensi pers terkait penindakan kejahatan jalanan. Peningkatan penindakan kejahatan jalanan ini dalam rangka mengamankan jalannya event IMF Annual Meeting yang akan digelar pada Oktober 2018 mendatang. Di Reskrimum, Polda Bali, Kombes Pol Andi Fairan mengatakan bahwa Satgas Penindakan Kejahatan Jalanan yang dibentuk telah bekerja selama 70 hari dan berhasil mengungkap 140 kasus kejahatan jalanan seperti kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, dan pemerasan. Dari 140 kejahatan tersebut, 172 tersangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dengan 33 orang diantaranya diberikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan ketika akan diamankan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia khususnya di Bali ini adalah IMF Port Bank Annual Meeting 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober. Seperti kita ketahui bersama bahwa Annual Meeting ini akan melibatkan 189 negara dengan peserta lebih kurang 16 ribu yang akan meraksanakan kegiatan di Bali ini. Kemudian, kemudian, selain para tamu asing kita meraksanakan kegiatan Annual Meeting di Bali mereka juga akan melaksanakan kunjungan ke destinasi wisata yang ada di Bali ini. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata kemudian keramean, pasar-pasar seni kemudian tempat-tempat kuliner tempat hiburan dan tempat-tempat keramean lainnya. Dari Bali, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata!